Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi sejak awal tahun mulai berdampak pada kondisi aspal di beberapa jalan di Kabupaten Kudus yang mengalami kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditemui tim redaksi Simpang 5 TV menyadari dampak cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi sepekan terakhir. Melalui Kepala Bidang Bina Merga mengungkapkan pihaknya tengah mengamati beberapa ruah jalan di Kabupaten Kudus yang berpotensi mengalami kerusakan, berupa mengelupasnya aspal maupun berlubang disebabkan kuyuran hujan dengan intensitas yang tinggi. Ada tiga ruah jalan yang menurutnya ada potensi mengalami kerusakan. Ketiga ruah jalan tersebut yakni Jalan Museum Kretek Tanjung Rejo, Ngelodau, dan Pengkol Gading Rejo Sari. Pihaknya akan melakukan perbaikan bila ditemui jalan yang rusak. Untuk stok aspal sendiri, pihaknya mengaku hingga kini tersedia kurang lebih 700 drum dan mencukupi untuk penambalan jalan yang berlubang maupun aspal yang mengelupas. Pihaknya, Ngelodau, 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 Ngelodau. Sama minggu depan, itu kita survei dulu ruas-ruas mana saja yang perlu penanganan. Baru setelah itu kita mempersiapkan agenda kita. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam berkendara sebab dampak intensitas hujan yang tinggi, banyak ruas jalan yang berpotensi rusak dan belum dilakukan penambalan karena cuaca yang masih ekstrim.